Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi dengan gue Rangel Di game rest of kingdom lagi Jadi guys Gue pengen sharing aja nih Cara Cara memaksimalkan akun farming Cara gue Sekali lagi nih cara gue memaksimalkan akun farming ya guys Jadi untuk Apa sih akun farming itu Akun farming itu Bisa guys macam-macam Itu bisa buat bantu lo untuk upgrade bangunan guys Ini ntar ketika lo upgrade bangunan nih Ini tuh Biaya jagungnya tuh Semakin mahal Semakin eme-emean nih Bahkan harganya tuh gak ngotak kadang-kadang Nah itu juga gak cuman jagung Ada kayu juga, ada batu juga, ada gold juga Gitu guys Jadi fungsinya Akun farming tuh pertama bisa buat Apa namanya Upgrade Bantu update bangunan kalian lah Yang kedua Bisa buat Ini guys RSS Apa buat perang Jadi ketika kalian open field Kan Ketika kalian open field kan Sorry sorry lagi macul Ketika kalian open field kan Kalian perang nih Nah otomatis kan Pasukan kalian ini di rumah sakit A new adventure Itu Ini guys Itu dia butuh Itu sumber daya alam buat Ini buat ngobatin nih Kayak ini kan Kayak misalnya horseman ini Dia butuh jagung sama kayu Yang T1 Terus yang archer ini butuh jagung sama kayu juga T1 Nah itu guys fungsinya Tentu ini kan masih T1 ya Tentu beda ketika kalian punya Prajurit di T2 Atau T3 Atau T4 Pasti lebih mahal lagi guys Ya prajurit ini Beda-beda biayanya Yang paling mahal sih T5 ini Biaya goldnya tuh mahal banget Asli Tuh guys jadi Untuk Lu yang mau cepat Upgrade bangunan nih CH lu Terus juga Ketika lu mau perang Nanti ketika di KVK masuk KVK Ya lu harus punya akun farming Berapa sih ideal untuk akun farming ya Kalau menurut gue dari pribadi nih Satu aja cukup sebenarnya Kalau lu gak ada waktu Maksudnya Kalau lu sibuk di real life kan Terus Yaudah lu Minimal lah Itu paling minimal Satu hijai udah Lumayan Dan bagus banget Tapi kalau mau cepat Misalnya lu main infantry Infantry kan itu butuh jagung sama kayu Jadi Lu ya Lu butuh dua akun farm Satu untuk akun farm jagung Satunya lagi untuk Akun farm kayu Jadi Fokus aja di satu akun itu Yang ini khusus jagung nih Yang ini khusus Kayu Ya gitu guys Cara memenixnya Oke Nah ini pertama Terus Caranya gimana nih Buat memaksimalkan akun farming Kalau gue ya Kalau gue di awal-awal kan Kita disuruh milih Peradaban ya Ya kan Awal-awal bikin akun kan Dibikin suruh bikin akun Bikin peradaban Peradaban yang bisa kalian pilih itu Pertama bisa Cina Ini nanti kalian dapat Komandan susu Atau kalian bisa pilih Perancis dulu Perancis ini kan Si komandannya Juan Opok ya Dimana dia tuh Punya Apa namanya Skill gathering Eh skill Talent Talent Iya talent Mas skill gathering Skill kedua nya Gathering Nah ini lumayan guys Bagus Untuk awal-awal Juan itu Nah Nanti ketika kalian di CH level 10 Kalian kan Dapet tuh Item ganti peradaban ya Baru udah kalian ganti Ke Jepang Nih Kenapa di Jepang Karena Dia tuh punya Ini Kecepatan mengumpulkan resource Sebesar 5% Itu guys Ini yang paling penting Walaupun 5% tuh kecil Tapi ketika kalian Macul yang level-level gede Level 6 Level 7 Itu 5% ini berasa kok Dan juga ditambah Buff ini Buff ini Ancient gathering 8 jam Tuh guys Untuk yang pertama itu ya Untuk awal peradaban Dan akhir peradaban Nanti Bisa pilih Perancis Atau Bebas sih Sebenernya Intinya Di CH10 itu Kalian Gantilah peradabannya Ke Jepang Supaya cepet aja Maculnya Tuh Oke Untuk Pertama-tama Gue sih Nyaranin Ini kan Suruh upgrade 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 Misalnya nih Gue mau ke CH10 Syaratnya apa Syaratnya Wallnya level 9 Nah tapi Gue ada 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 yang khusus guys Yang disini Yaitu Reset Reset academy Gue Ratain di level 9 Karena apa Karena ini guys Ketika Kalian di level 9 Ini kalian bisa dapet gratis nih Dari query Quering ini Bisa dapet gratis Irigasi Plus 5 Per 5 ini bisa dapet gratis Itu meningkatkan produksi Ford Eh Produksi food Di farm Terus Hensau Meningkatkan produksi wood Di lumber mill Nah ini yang paling penting nih Sicle Meningkatkan cepatan mengumpulkan food Oleh pasukan di map Terus ini meningkatkan Kecepatan membangun di kotamu Sama henakse ini Mendingkatkan kecepatan Mengumpulkan wood Oleh pasukan di map Nah ini bisa kalian dapatkan Di map Kingdom kalian Sampai 5 per 5 Caranya yaitu Dengan memaksimalkan Diset academy ini Level 9 ya Wajib level 9 Supaya bisa 5 per 5 Begitu guys Jadi kalian gak buah buah waktu Jadi ketika kalian Udah 5 per 5 Kalian masuk aja Kalian jauhin ini Terus pilih eksplorasi Ntar dicari Di triple village ini guys Nah ini ada pun Gue dapet kingdom off Ini dapet wood Ntar ya Ntar gue cari dulu Pasti ada kok Nanti sabar Slingar Nah ini dapet Namanya T1 Archer Ini wood Ini nah Dapet speed up juga Mayan banget Terus Mana lagi nih Nah ini Nah ini Speed up Bentar Dimana lagi Oke disini Masih wood Masih foot juga Oke disini ada Masih wood juga Kayanya Ya random lah Dapetnya random Dapet speed up Masih wood Anjay Oh double kingdom Kalau hoki cepet Bisa 5 per 5 tuh Food Mana ya Mana ya Ayo dong Ayo dong Masih food Food Wood Waduh Wood semua Kayaknya Nah ini dia Nah ini Enhakse Level 4 Dapet kita Kira dapet loh Ketika kalian Naikin ini kan Misalnya 3 jam 3 jam kan Lumayan Terus juga RSS nya Juga buat biayanya Buat naikin level Ini kan Gak payen main 300k Terus ini 300k Ini 200k Ini 3 jam Speed up nya Sayang guys Mending nyari Di tempat tadi Itu gue Nah gitu Jadi Kenapa gue bilang Level 9 Itu wajib Karena itu Supaya ini bisa 5 per 5 Nanti ketika Metal Ini metal Lurgini Udah kebuka Ini gak bisa dapet Cicel Rating Metal working Ini gak ada Disitu tuh Apa di triple flag Itu gak ada Tapi koreksi Ya kalau gue salah Ya Karena Selama gue Nyari-nyari Triple flag Itu gue gak pernah Dapat ini Gak pernah Dapat metal Lurgini Gak pernah Dapat writing Ini Gak pernah Dapat Just Ya bentuk-bentuk Disini Sicle Level 5 NX Level 5 Sama Mas Level 5 Tuh Jadi Cara gue Itu Pertama Ya Jadi Ini Disini Level 9 Akademi Itu Wajib Supaya Itu Cepet 5 Per 5 Macul Cepet Jadinya Yang kedua Gunakan Speed Up Kalian Buat Ini Apa Namanya Barak Kenapa Barak Ya Karena Biar Cepet Macul Ya Eh Bukan Cepet Macul Maksudnya Biar Pasukan Lo Bisa Bawa Banyak Muat Ini Khusus Untuk T1 Itu Untuk Barak Aje Bikin Grow Bug T1 Yang Banyak Itu Penting Banget Guys Buat Awal Awal Lancul Nah Ini Lihat Gue dapet Berapa Kuatan Gue Udah 166 Nah Ini Harus Cepet Guys Maksudnya Kita Harus Ya Ada Speed Up Bakar Bikin Lagi Barak Sampai Bener Bener Full Bisa Full Misalkan Gue Khusus Ini Khusus Buat Batu Doang Yaudah Ini Di Level 3 Ada 354 Yaudah Gue Harus Bikin Grow Bug Supaya Dapat Muatan Segini 354 Oke Itu Yang Kedua Yang Kedua Kalau Ada Speed Up Pak Buat Saya Workshop Ini Untuk Khusus Grow Bug T1 Aje Yang Ketiga Untuk Farming Gak ada Commandant Gimana Commandant Menurut Gue Yang Awal Awal Wajib Punya Centurion Nih Centurion Ini Kenapa Centurion Karena Di Skill 3 Dia Bono Kecepatan Mengumpulkan Semuanya Itu 10% Kalau Level 5 Dan 2% Kalau Level 2 Lumayan Ini Awal Bisa Kalian Pak 3 Centurion Yang Kedua Bisa Pake Sarka Sarka Itu Yang Kecepatan Mengumpulkan 3% Semuanya Gak cuman Jagung Gak cuman Batu Dia Ini Semuanya Bisa Kalau Khusus Yang Ini Khusus Khusus Food Food Lebih Banyak 20% Food Itu Di Bawah Nyalah Amas Stun Terus Kalau Untuk Constance Itu Khusus Kayu Doang Kayu 20% Food Dan Stun Ya Di Bawah Dan Kalau Kalian Belum Dapat Misalnya Kalian Gak Dapat Sarka Nih Belum Dapat Centurion Tapi Kalian Punya Ini Tomoe Gozen Pakai Aja Karena Di Talent Tanya Dia Yang Versality Ini Yang Superior Tools Meningkatkan Kecepatan Menguburkan Semua Pasongan Sebesar 5% Kalau Level 3 Itu Kalau Ngasal 15% Kalau Ngasal Ya Koreksi Gika Guga Salah Oke Tuh Dan Juga Jangan Lupa Kalian Wajuk Barbarian Si Ape Action Poin Kalian Harus Halian Habisin Buat Barbarian Pakai Aja Max Woman Ini Peace Keeping Terus Jangan Lupa Talentanya Masukkan Kedalam Sini Insight Supaya Biaya Action Point Itu Murah Terus Juga Kesini Trophy Hunter Sampai Cepat 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 Kaya Serius Karena Di Awal Awal Itu Kalian Butuh Buat RSS Banyak Butuh Banyak Ini RSS Buat Ini Buat Upgrade Upgrade Gini Terus Juga Buat Upgrade Intinya Intinya Gitu Jadi Dua Itu Sih Kalau Gue Untuk Di Awal Komandannya X Ya X U3 Pertama Akademi Gue Ini Level 9 Dulu Oke Wajib Level 9 Dan Juga Hanya Level 9 Terus Yang Kedua Speed Up Lu Speed Up Training Troop Terutama Training Troop Ini Training Troop Ini Wajib Di Investasi Ke Seki Workshop Supaya Cepat Lu Bikin Pasukan Cepat Supaya Cepat Macul Ya Karena Kita Mau Macul Kan Tujuan Kita Yang Ketiga Tadi Eh Kenapa Reset Akademi Ini Level 9 Kan Karena Bisa Kalian Cari Disini Nanti Apa Namanya Ini Explorasi Ini Bisa Kalian Cari Dribble Flex Sampai 5 Per 5 5 5 Udah Kalian Bisa Lanjut Lagi Jadi Kalau Awal Bisa Reset Yang Militer Aja Open T2 Ini Misalnya Tuh Yang Ketiga Terakhir Yaitu Terakhir Komandan Sebagai Senturian Ini Wajib Senturian Awal Awal Sarkal Nah Mungkin Gitu Aja Gis Cara Gua Sam Terus Juga Fokusin Ke CH11 Karena Ketika CH11 Itu Kalau Kalian Bisa Bawa 3 March Kalau Nggak Salah Ya Level 11 Itu CH11 Itu Bisa Bawa 3 March Jadi Cepetin Aja Level 10 Setelah Level 10 Ganti Perhadapan Setelah Ganti Perhadapan Dan Apa Sudah CH11 Bawa 3 March Kalian Bisa Macul Lebih Terus Jangan Lupa Kalian Harus Temenan Dengan Trading Post Lupa Lagi Ini Belum Level 10 Mana Trading Post Ekonomi Nah Ketika Level Lebih Lebih Gede Dia Itu Pajak Itu Semakin Berkurang Jadi Trading Post Temannya Itu Gold Main Jadi Gold Men Itu Sejajar Kalau Mau Naikin Trading Post Gold Men Harus Level Naik Begitu Jadi Gold Level 2 Trading Post Level 2 Gold Level 3 Trading Post Level 3 Ini Harus Temenan Berdua Ini Oke Tambahannya Itu Trading Post Sama Gold Wajib Namanya Level Karena Supaya Pajak Itu Berkurang Jadi Ketika Kalian Transfer Ke Akun Utama Kalian Pajak Itu Tidak Terlalu Banyak Gitu Guys Oke Sekian Untung Segini Aja Dulu Cara Gua Maksimalin Akun Farming Jadi Kalian Gak Usah Pusing Pusing Lagilah Buat Apa Namanya Buat Perang Atau Buat Update Pengunan Karena Kalian Sudah Tahu Caranya Yaudah Lanjut Langsung Aja Dilakuin Dan Apakah Wajib Gua Bisa Bilang Wajib Kalian Punya Akun Paring Wajib Oke Segini Dulu Aja Videonya Mudah Bisa Dipahami Oke Terima kasih Buat Kalian Nonton Video Sampai Habis Dan Sampai Coba Di Next Video Goodbye Assalamualaikum Wr Wb